Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 7 nya ya dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, akhirnya kelompok Xiaoyan telah tiba di kota Kiansing Pada saat ini terlihat begitu indahnya pemandangan kota disini Xiaoyan lalu berkata, kota ini benar-benar menakjubkan Setelah Xiaoyan mengagumi pemandangan kota Kiansing, dia tiba-tiba menatap ke arah anggota timnya dengan kaget Kekuatan tim Xiaoyan saat ini telah membuat peningkatan yang sangat besar Ziying, King Muar dan juga Strom telah menembus ke bintang 8 kaisar menengah Xiaoyan cobalah pukul aku ucap dari Xiaoyan Hei apakah kamu serius? Tanya dari Xiaoyan Ya coba saja pukul aku ucap dari Xiaoyan Baiklah kalau begitu Xiaoyan segera meninju wajah Xiaoyan Dan hidung Xiaoyan pun langsung berdarah seketika Xiaoyan, aku tidak menyuruhmu untuk langsung memukulku Beri waktu aku untuk bersiap dulu Ucap dari Xiaoyan Hahaha, baiklah maaf-maaf kalau begitu Aku tidak tahu Ucap dari Xiaoyan Hahaha, Strom juga ikut tertawa ketika melihat Xiaoyan berlumuran darah Lalu keempat kapal itu pun perlahan terbang mendekati kotak Kiansik Di sana sudah ada ribuan kapal yang sudah mendarat Dan itu membuat Xiaoyan mengelah nafas Pembohong kecil, ada apa denganmu? Tanya dari King Muar Tidak ada apa-apa ya Hanya saja aku merasa pelatihanku itu tidaklah pernah cukup Walaupun aku terus bertambah kuat Akan selalu ada orang yang lebih kuat Yang akan bermunculan Ucap dari Xiaoyan Ya di bagian dunia yang lain Xiaoyan memang sudah menjadi penguasa Namun di sini dia kembali ke titik 0 lagi Baiklah kalau begitu tenanglah Kamu akan memiliki begitu banyak teman di sini Jadi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi Ucap dari Xiaoyan Ya terima kasih telah menghiburku selama ini Ucap dari Xiaoyan Xiaoyan jika kamu merasa kesal Kamu bisa memukulku Aku pasti akan sangat bersabar Hahaha Ucap dari Xiaoyan Tidak perlu Aku sudah merasa jauh lebih nyaman sekarang Ucap dari Xiaoyan Hei apakah kamu ingin mimisan lagi Ucap dari Strom yang melihat itu Dan semua orang pun lalu tertawa Xiaoyan lain kali jika kamu ingin memukulku lagi Jangan lupa untuk memberiku waktu untuk bersiap-siap Ucap dari Xiaoyan Ya 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 kita sudah sampai Cepatlah bersiap-siap Ini adalah tempat pemberhentian pertama kita Aku harap semuanya akan berjalan dengan baik Ucap dari Xiaoyan Kempat kapal itu pun akhirnya menemukan lokasi yang cocok untuk mendarat Xiaoyan memimpin kelompoknya dan segera meninggalkan kapal Selamat datang di kota Xianxing Aku akan memberitahu kalian peraturan disini Pertama kalian dilarang terbang di dalam kota Kedua jangan memprovokasi para penjaga kota Jika kalian tidak ingin mati Kalian harus mengingatnya Nah sekarang aku akan mengantarkan kalian ke tempat tinggalku sendiri Ucap dari Guangdong Baiklah ayo kita pergi sekarang Xiaoyan aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu Kita berpisah disini saja Semoga kita bertemu lagi nanti Ucap dari Lingdong Mendengar itu Xiaoyan pun lalu tersenyum Jalanan di kota Xianxing ini sangatlah berliku Dingyue dan juga Lingdong pergi ke arah kiri Sedangkan Guangdong dan juga Xiaoyan pergi ke arah kota Xianxing Xiaoyan ikut aku Jarak menuju markasku cukuplah jauh Semoga kamu bersabar karena kita hanya bisa berjalan kaki disini Hahaha ucap dari Guangdong Ya itu tidak masalah Maafkan aku terlalu banyak merepotkanmu kali ini Ucap dari Xiaoyan Tidak apa-apa sepertinya Ya seperti yang aku bilang Aku senang bisa membantumu ucap dari Guangdong Lokasi kota Xianxing tepat berada di atas pusaran besar Saat mereka berjalan seluruh pusaran itu terlihat dengan mata telanjang Xiaoyan lalu bertanya Guangdong apakah pusaran di bawah kota ini adalah lubang teleportasi raksasa? Hmm ya bisa dibilang seperti itu Itu adalah lubang teleportasi besar di lautan poin ini Lubang itu dapat melakukan perjalanan melewati lautan poin dengan kecepatan yang sangat tinggi Tetapi saat ini sedang tidak ada aktivitas Ucap dari Guangdong Semua orang lalu terkejut ketika mereka mendengar itu Pusaran besar yang terlihat begitu indah dari kejauhan Ternyata memiliki energi yang sangat kuat Oh iya aku masih tidak tahu apa tujuan perjalananmu kali ini Itu juga kalau kamu tidak keberatan untuk mengatakannya Ucap dari Guangdong Sebenarnya aku ingin mengikuti kontes alam benua Ucap dari Xiaoyan Kamu ingin berpartisipasi dalam kontes itu? Tanya dari Guangdong Xiaoyan pun lalu menganggu Kontes alam dunia diadakan setiap 10.000 tahun sekali Di sana akan ada banyak orang yang kuat Itu pasti akan membahayakanmu sendiri Ucap dari Guangdong Ya aku mengerti dengan apa yang kamu khawatirkan Tetapi bagaimanapun juga Aku harus mengikuti kontes ini Walaupun kekuatanku masih belum cukup kuat Itu bukan berarti aku tidak bisa berkembang lagi bukan? Tanya dari Xiaoyan Ya itu memang benar Masa depanmu memang tidak terbatas Ucap dari Guangdong Aku memang terlalu arogan ya Ucap dari Xiaoyan Ya orang seperti mu memang pantas untuk arogan Ucap dari Guangdong 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 aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu Jika kamu ingin melewati lubang teleportasi Kinghai Berapa banyak biaya yang harus kamu bayar saat itu? Tanya dari Xiaoyan Untuk melewati itu ya Diperkirakan mungkin kamu perlu 1 juta sian Yuan Qingdan Dan jalurnya terbatas Hanya bisa mengangkut 10.000 kapal saja pada suatu waktu Dan sejauh yang aku tahu sudah banyak kapal yang mengantri Hingga 500 tahun kemudian Ucap dari Guangdong Apa hingga 500 tahun kemudian sudah banyak kapal yang mengantri? Tanya dari Xiaoyan Hei sebentar Apakah ada cara untuk menghindari antrian itu? Tanya dari Xiaoyan lagi Ya kontes alam dunia akan segera dimulai Jadi aku rasa itu akan sulit untuk menghindari antrian itu Ucap dari Guangdong Jumlah kapal di kota Kiansing telah meningkat dari hari ke hari Dan harga untuk menggunakan lubang teleportasi pun juga telah naik pesat Dengan sangat mengerikan Jika kamu ingin memotong antrian Pasti akan sangat membutuhkan banyak uang pada saat itu Ucap dari Guangdong lagi Setelah menjual semua unicorn itu Apakah akan cukup? Tanya dari Xiaoyan Hmm Namun pada saat ini Guangdong menggelengkan kepalanya Sepertinya itu masih belum cukup Ucap dari Guangdong Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Tanya dari Xiaoyan Jangan khawatir Nanti aku akan bertanya kepada kakakku Mungkin dia akan punya solusinya untuk masalah ini Ucap dari Guangdong Baiklah kalau begitu Terima kasih Guangdong Ucap dari Xiaoyan Mereka pun akhirnya memasuki gerbang kota Kiansing Guangdong memberikan sebuah topeng kepada Xiaoyan Xiaoyan pakailah ini Jangan mengungkap identitasmu yang asli di kota ini Karena kamu sebelumnya telah berurusan dengan Genghyu Mereka pasti akan mencarimu Ucap dari Guangdong Mendengar itu Xiaoyan pun lalu menganggung Setelah menggunakan topeng Penampilannya pun mulai berubah Anggota tim yang lainnya pun segera memakai topeng Ini terlihat sangat lucu Ucap dari Xiaoyan Dia tertawa ketika melihat penampilan Strom dan Nan Arming Strom telah berubah menjadi seorang lelaki tua dengan janggut yang panjang Sedangkan Nan Arming berubah menjadi bocah berwajah bayi Saat Nan Arming dan Strom memandang Xiaoyan mereka juga lebih tertawa Lalu Xiaoyan langsung menggunakan cermin untuk melihat dirinya sendiri Hei kenapa aku menjadi botak seperti ini Kemana rambutku Wajahku yang tampan pun telah berubah Ucap dari Xiaoyan Jika kamu melepaskan topeng itu Kami semua akan memukulimu Ucap dari Strom Namun mata semua orang Dengan cepat beralih ke arah Xiaoxingui Setelah menggunakan topeng Penampilan semua orang menjadi lebih jelek Dan hanya Xiaoxingui Yang setelah menggunakan topeng Dia malah menjadi lebih tampan Kenapa cuma dia yang berubah menjadi lebih tampan Ucap dari Xiaoyan Hei bocah mau beraninya kamu meledek seseorang lelur sepertiku Ucap dari Xiaoxingui Kamu benar-benar menjadi lebih tampan Ucap dari Xiaoyan Tetapi ini sebenarnya masih kurang tampan Jika dibandingkan dengan wajahku yang asli Ya paman Xiaoxingui pada saat dia masih hidup Itu sangatlah tampan Ucap dari Long Sitian Disini dia adalah satu-satunya orang Yang telah melihat wajah asli dari Xiaoxingui Setelah mendengar itu Semua orang pun menjadi mengerti Mengapa Xiaoxingui bisa menarik begitu banyak wanita cantik Kamu memang keponakanku yang sangat baik Ucap dari Xiaoxingui kepada Long Sitian Hmm baiklah kalau begitu Ayo kita pergi Ucap dari Guandong Bagian dalam kota Xiaoxing Seperti struktur menara Sayangnya di kota Xiaoxing tidak boleh terbang Guandong membawa semua orang ke sebuah platform Dan disana ada sekelompok orang yang mengenakan seragam Dan ketika mereka melihat Guandong Wajah mereka menjadi tidak ramah Wah aku tidak menyangka kamu bisa menangkap unicorn begitu banyak Bukankah kekuatanmu lemah Bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan unicorn sebanyak ini Ucap pria yang bernama Zhu Wow Haha itu adalah rahasia aku Dan ceritanya juga sangatlah panjang Ucap dari Guandong Lalu Guandong membawa Xiaoyan Dan yang lainnya keluar dari platform itu Dan tiba-tiba di sebuah rumah Di pintu rumah itu ada tulisan Chang Yue Nama organisasi pasukan dari Guandong Adik akhirnya kamu telah kembali Kakak pertama sangatlah marah ketika dia mendengar bahwa kamu sedang dalam bahaya Seseorang lelaki tua yang mirip dengan Guandong Bergegas mendekat dan membawa Guandong masuk ke rumahnya Aku baik-baik saja kakak Ucap dari Guandong sambil menepuk bau pria itu Pria itu lalu berkata Apakah kamu benar-benar bertemu dengan monster yang sangat besar Dan dia juga telah menelanmu Tanya dari pria itu Ya aku memang bertemu dengan monster itu Dan aku telah tertelan Ceritanya sangat panjang Kakak kedua Aku ingin bertemu kakak pertama Dan aku akan bercerita secara rinci Setelah itu Ucap dari Guandong Lalu setelah beberapa saat Kakak kedua dari Guandong itu langsung menghampiri Xiaoyan Ya terima kasih banyak Karena telah menyelamatkan saudaraku Aku tidak menyangka ternyata ada seseorang manusia Yang bisa mengatasi monster sebesar itu Itu pastilah kamu Ucap dari Guandong melihat Xiaoyan Oh ya kakak izinkan aku memperkenalkan dia kepadamu Ini adalah Xiaoyan Dan Xiaoyan ini adalah kakak kedua ku Guan Hong Dan itu adalah kakak pertama ku Guan Zi Ucap dari Guandong Xiaoyan langsung menundukkan kepalanya Untuk memberi salam Guandong cepat lantarkan Xiaoyan ini Dan teman-temannya ke kamar mereka Siapkan segalanya Dia adalah penyelamatmu bukan Jadi Kamu harus memperlakukannya dengan sangat istimewa Ucap dari Guan Zi Aku mendengar kalian juga telah berhasil menangkap 4 unicorn Aku akan memastikan kalian mendapatkan harga yang tertinggi di pasar ini Ucap dari Guan Hong Terima kasih banyak tuan Ucap dari Xiaoyan Setelah berbicara Guandong membawa Xiaoyan dan yang lainnya Ke arah loteng yang lebih tinggi terlebih dahulu Dan mengatur kamar terbaik untuk mereka Pasukan Chang Yue Menyiapkan pesta dan makan yang sangat enak untuk kelompok Xiaoyan ini Sebuah meja panjang pun dipenuhi dengan berbagai makanan khusus dari kota Kiansing ini Ini benar-benar pesta yang sangat mewah Semua orang pun bersuka cita dalam pesta ini Sambil berjalannya pesta Xiaoyan pun lalu menceritakan Bahwa yang menyelamatkan adik mereka adalah Long Yan Xiaoyan apakah kamu serius? Jadi sebenarnya Long Yan lah yang telah menghentikan monster besar itu Ucap dari Guan Zi sambil memandang ke arah Long Yan dengan rasa ketidakpercayaan Dan Xiaoyan yang mendengar hal itu pun dia lalu mengangguk dengan pelan Darah macam apa yang sudah diwariskan kepadanya itu sangatlah sangat luar biasa Ucap dari Guan Zi Guan Zi, Guan Hong dan juga Guan Dong ketiga bersaudara ini semuanya mengangkat gelas mereka dan bersulang bersama Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan lalu berkata Oh ya bolehkah aku meminta tolong? Ucap dari Xiaoyan Ya katakan saja aku pasti akan membantu Ucap dari Guan Zi Sebenarnya aku telah mengatakan ini kepada Guan Dong Sebenarnya aku datang ke kota Kiansing ini untuk menggunakan lubang teleportasi King Hai Dan kami akan pergi ke Hongman Star untuk berpartisipasi dalam kontes alam dunia Menurut Guan Dong kapal yang antri telah berbaris hingga 500 tahun ke depan Sedangkan kurang dari 500 tahun lagi kontes itu akan dimulai Jadi apakah Tuan Guan Zi memiliki cara untuk memotong antrian itu? Kompetisi ini sangatlah penting untukku Ucap dari Xiaoyan Oh jadi itu tujuanmu Ucap dari Guan Zi Dia merasa malu Tetapi dia baru mengucapkan bahwa dia akan membantunya Dan hal yang diminta itu sesuatu hal yang sangat sulit Tuan Guan Zi tidak perlu bingung atas ini Aku tahu ini bukanlah tugas yang mudah Jika itu terlalu sulit Tolong maafkan kelancanganku ini Ucap dari Xiaoyan Guan Zi lalu berkata Memang agak sulit Tetapi itu tidak mustahil Apakah kamu mempunyai cara untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya dari Xiaoyan Sebenarnya ada nomor antrian yang dijual di kota Kiansing ini Namun harganya sangatlah tinggi Dan yang boleh membeli antrian itu Hanyalah anggota aliansi dewa perang kota Kiansing Ucap dari Guan Zi Tuan Guan Zi Apakah kamu tahu harga spesifikasinya? Ucap dari Xiaoyan Ya mungkin biayanya bisa mencapai 1 miliar Ucap dari Guan Zi Apa 1 miliar? Jawab Xiaoyan yang mendengar hal itu Hmm oh iya Ini Aku serahkan kepadamu uang 80 juta Untuk penjualan 4 unicorn itu Ucap dari Guan Zi Sambil mengambil cincin penyimpanan Dan menyerahkannya kepada Xiaoyan secara langsung Setelah itu Xiaoyan lalu mengambil cincin itu Dan melihat ada 80 juta Suan Yuan Kindan disana Bagi Xiaoyan ini sudah merupakan uang yang sangat banyak Tetapi kali ini dia sedang membutuhkan uang yang lebih banyak lagi Dan dia harus mencari sekitar 900 juta lagi untuk misinya kali ini Terima kasih Tuan Guan Zi Ucap dari Xiaoyan Aku benar-benar minta maaf Xiaoyan Kami benar-benar tidak bisa membantumu memperoleh 1 miliar itu dengan cepat Tetapi aku memiliki penawaran untukmu Dengan kekuatanmu Kamu pasti bisa mendapatkan misi-misi yang berharga di kota ini Dan setiap menyelesaikan misi itu Kamu pasti akan mendapatkan hadiah Ini bisa membuatmu mendapatkan uang lebih banyak lagi Ini mungkin tidak akan bisa memotong semua antrian Tetapi kamu bisa memotong beberapa antrian Sehingga kamu bisa tiba disana di tepat waktu Ucap dari Guan Zi Mendengar itu Xiaoyan pun sangat tertarik Berapa banyak yang aku bisa potong Ucap dari Xiaoyan Hmm kamu mungkin bisa memotong sekitar 100 tahun antrian Mungkin kamu membutuhkan uang sekitar 500 juta Ucap dari Guan Zi Ya tetapi ketika dia mendengar biaya 500 juta Xiaoyan masih sangat bingung Karena itu masih jumlah yang sangat besar Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan misi itu Dan berapa hadiahnya Xiaoyan lalu bertanya lagi Itu adalah misi yang diperintahkan oleh aliansi dewa Misi ini dibilang menjadi 4 tingkatan Langit dan bumi berwarna kuning Tingkatan yang lebih tinggi memiliki hadiah yang berbeda Bahkan untuk misi warna kuning saja Dihargai minimal mencapai 1 juta yuan Ucap dari Guan Zi Ya berarti aku hanya bisa mengandalkan misi itu Untuk mendapatkan uang Benarkan Ucap dari Xiaoyan Ya masalah ini biar Guan Dong yang akan mengaturnya Karena dia lebih akrab dengan mereka daripada aku Ucap dari Guan Zi Mendengar itu pun Guan Dong lalu mengangguk Tenanglah Xiaoyan Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini Ucap dari Guan Dong Xiaoyan pun lalu mengangguk Setelah berdiskusi Beberapa orang masih terus minum bersama Mereka berbincang tentang beberapa hal yang tidak penting Seperti dari mana asal Xiaoyan dan lain-lain Setelah pesta makan itu pun selesai Tim Xiaoyan dibagi menjadi 2 kelompok Yang perempuan ingin berkeliling di kota Kiansing Dan Xiaoyan meminta Strom dan Xia Zingui Untuk mengikuti para perempuan itu Pada akhirnya Hanya ada Zying Xiaozan Long Yan Dan juga Long Sitian Nan Erming Dan Xiaoyan Memilih untuk tidak berkeliling dan diam di tempat Kemudian Guan Dong membawa Xiaoyan ke puncak kota Kiansing Semakin tinggi lapisan di kota ini Semakin tinggi juga kelas sosial di kota Kiansing ini Dan pasukan Guan Dong tinggal di bawah kota Kiansing Sedangkan Liga Dewa Pertempuran telah menduduki 10 lapisan teratas Di bagian teratas benar-benar dipenuhi dengan orang-orang yang sangat kuat Ayo Xiaoyan Sebentar lagi kita akan sampai di puncak ucap dari Guan Dong Xiaoyan terus mengikuti Guan Dong dari jarak dekat Guan Dong lalu berbicara kepada sekumpulan pria di sana Pria itu mengeluarkan bola yang bercahaya biru Dan menyerahkannya kepada Guan Dong Setelah itu Guan Dong pun menyerahkan beberapa yuan kepada pria itu Dan bola itu pun diberikan kepada Xiaoyan Xiaoyan mari kita cari tempat untuk duduk Dan mencari misi yang cocok untuk mengucap dari Guan Dong Setelah mendapatkan tempat duduk Xiaoyan lalu diberikan secangkir teh oleh pelayan Xiaoyan dan yang lainnya pun merasa sangat jijik saat melihat teh itu Ini adalah teh Hialing Rasanya cukup enak Xiaoyan kamu harus mencucipinya ucap dari Guan Dong Mau tidak mau Xiaoyan pun lalu mencucipi teh itu dengan hati-hati Rasanya tidak seenak teh suei-suei Tetapi teh ini memiliki aroma yang sangat arum dan rasanya tidak terlalu buruk Ucap dari Xiaoyan Pada saat ini Guan Dong mengeluarkan bola cahaya biru itu Dan kemudian meremas bola itu Lalu bola cahaya biru itu memancarkan cahaya yang redup Dan mengeluarkan gambar informasi untuk mereka cerna Guan Dong terus menggesek bola itu Dan sisinya juga berubah Kali ini cahayanya menjadi kuning Kamu bisa melihat sendiri hadiah dari misi yang ingin kamu ambil pada bola ini Kuning adalah yang terendah Biru muda adalah tingkat yang misterius Hitam adalah tingkat bumi Sedangkan putih adalah tingkat surga Yang kuning sebaiknya kita melewatinya saja Karena hadiahnya juga terlalu kecil Dan tidak berarti untukmu saat ini Ucap dari Guan Dong Guan Dong tunggu sebentar Tolong putar kembali ada sesuatu yang terlewat Ucap dari Xiaoyan Guan Dong pun segera memutar kembali informasi di dalam bola itu Berhenti Ucap dari Xiaoyan Guan Dong lalu menghentikan tangannya Dan ada dua buah gambar muncul di sana Dua gambar ini adalah gambar dari wajah Xiaoyan Dan juga wajah Xie Zingui Ini bukankah kamu tanya dari Guan Dong Ini adalah misi yang dipesan oleh Geng Hyu Hadiahnya 1 juta yuan Ucap dari Guan Dong Hadiah 1 juta yuan untuk membunuhku Itu sangat laranda Ucap dari Xiaoyan Kamu harus berhati-hati Karena kekuatan Geng Hyu ini tidaklah lemah Dan pemimpin dari Geng Hyu adalah Pejuang dausian bintang 4 Ucap dari Guan Dong Mendengar itu Xiaoyan pun lalu mengangguk Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya Akankah Xiaoyan mendapatkan perduangan yang sangat keras lagi di kota ini Dan menjadi buruan para elit-elit disini Ya nantikan konten gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Maaf-maaf kemarin libur upload Karena gue udah bilang kan waktu hari Jumat Gue mau ke rumah sakit ngejenguk juga Dan akhirnya gue pun kena vaksin anjing disana Karena gue pergian Setelah dipaksin gue meriah Panas dingin dan sampai Aduh Sampai gak bisa gerak anjir 2 hari Gue saranin ya Buat yang belum vaksin Aduh siap-siap deh Gue juga udah kayak hampir mati itu Kalau dipaksin Jujur gue baru pertama kali vaksin Emang gue ngeper keluar tadinya gitu Dan akhirnya gue Aduh Tepar dan baru sekarang agak mendingan ya Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari awal hingga saat ini Dan gue ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah mensupport channel ini Lewat link saweria di bawah kolom deskripsi Dan gue terima kasih banget ya Buat yang terakhir kemarin tuh Yang mensupport channel ini Lewat link saweria Dan terima kasih Gue lupa namanya nanti gue cantumin di Apa Di videonya ya Terima kasih semuanya Dan Assalamualaikum Semoga sehat selalu untuk kalian Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax selamat menikmati